Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang pastinya semakin seru dan semakin menarik Lagi untuk kita saksikan Dimana di episode kali ini ya Abimana yang memergoki si Alia dan juga si Anita Ternyata si Alia selama ini tidaklah lumpuh Lumpuhnya itu hanyalah kura-kura semata Dan Abimana mengatakan kepada si Alia dan juga si Anita Yang bahwa saya sangat kecewa Kepada kamu dan ke Anita Ternyata selama ini kalian kerjasama Untuk menghancurkan rumah tangga saya dan juga Kinanti Dan buat kalian berdua Saya tidak ingin melihat wajah kalian berdua lagi Nah guys dimana di episode sebelumnya ya Tuan muda yang menyusuli si David ya guys Dimana si David yang akan pergi berangkat ke Amerika Dimana tuan muda yang sudah menyadari ya semua kesalahannya Sehingga membuat David risen dan akan pergi ke Amerika Tuan muda mengejar David dan Tuan muda akan mengatakan kepada David Bahwa dirinya lah yang salah selama ini Dan Tuan muda juga akan meminta maaf kepada David Tuan muda juga akan menyuruh David untuk bekerja lagi di perusahaan Tuan muda Dan menjadi orang kepercayaan Tuan muda lagi nih guys Dimana Kinanti yang begitu sangat bahagia ya Karena Tuan muda telah memaafkan David Dan menerima David bekerja lagi di kantor Tuan muda Kinanti pun langsung memeluk Tuan muda ya guys Karena Kinanti begitu sangat senang Tuan muda yang sudah tidak marah lagi ya Tuan muda juga mengatakan kepada Kinanti bahwa Nah dirinya lah yang selama ini terlalu memikirkan si Alia Dan tidak memikirkan kamu Kinanti Saya meminta maaf atas semua kesalahan saya Kita coba memulai lagi dari awal Nah guys dimana pada saat itu Tuan muda yang menjenguk Omaya di kamarnya Karena Oma yang sedang sakit ya guys Oma sakit karena Masalah rumah tangga cucunya itu ya Oma terlalu banyak pikiran Sehingga membuat Oma drop dan sakit Muryang ya guys Dan dimana di adegan lainnya ya Amanda yang begitu sangat sedih ya guys Karena dirinya begitu takut ya Kehilangan Tuan muda Apalagi Tuan muda sudah mengetahui bahwa dirinya tidaklah lumpuh Lumpuhnya selama ini hanya untuk mencari perhatian Tuan muda saja Dan si Anita yang begitu sangat khawatir ya guys Ketakutan Karena dirinya diancam oleh Tuan muda untuk pergi meninggalkan rumah Sudirja Dan tidak boleh kembali lagi ke keluarga Sudirja ya guys Nah guys sepertinya si Anita bakalan jadi gembel lagi nih guys Dan akan menjadi orang yang begitu sangat susah di luar sana Bersama dengan anaknya yang sangat licik ya guys Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Saksikan terus terpaksa menikahi Tuan muda Yang pastinya semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Dan buat teman-teman juga yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya